Assalamualaikum, halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di dapur Sehat SK. Dan kali ini kita akan membuat nasi lewat teri oncom. Bagaimana cara pembuatannya? Yuk langsung saja kita menuju ke dapur. Pertama, ikan teri kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, langsung saja kita goreng ya, teman-teman. Masih dalam proses penggorengan. Ini adalah bahan-bahan untuk tumis oncomnya. Ada oncom merah, bawang merah, bawang putih, kencur, cabai rawit, dan daun kemangi. Nah ini daun kemanginya. Bawang merah, bawang putih kita masukkan dulu, teman-teman ya. Biarkan sampai layu dan wangi. Nah sudah layu dan wangi. Masukkan oncom merahnya. Oncom berem kalau Sunda mah. Aduk. Airnya 1 sendok makan saja. Fungsinya untuk mematangkan oncomnya. Oncomnya sudah mulai mengering. Kita masukkan saja daun kemangi. Aduk sampai dia layu, lalu angkat saja. Karena ini sudah matang. Teman-teman, ini nasinya sedang kita masak di rice cooker. Setelah nasinya matang, masukkan 1 sendok margarin. Lanjut, masukkan teri dan tumis oncomnya. Dan aduk-aduk saja agar semuanya tercampur merata. Teman-teman, ini enak sekali. Gurih banget. Nyesel kalau nggak nyoba. Nasi lewat terinya sudah jadi. Teman-teman, kalau mau dimakan langsung, boleh. Tetapi, kalau mau didiamkan juga, silakan disimpan lagi di rice cooker ya. Tapi ininya dikentekkan ya. Direntet-rentet kalau Sunda itu apa ya. Misalkan begini ya. Taruh di rice cooker. Tapi kalau mau dimakan juga, silakan. Karena ini kan sudah matang. Nasi lewat teri oncomnya. Selain gurih juga wangi. Karena adanya daun kemangi. Kalapannya kacang panjang, teman-teman. Lalu ada tomat. Ih, mantep banget. Segar banget. Tempe goreng. Dan tidak ketinggalan kerupuk cantik. Teman-teman, inilah dia nasi lewat teri oncom yang baru saja kita buat. Rasanya enak, gurih, wangi, serta pembuatannya pun mudah. Betul kan? Cobain deh, karena juga bahan-bahannya mudah didapat. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.